Tuhan memberkati masakan Ini Tuhan memberkati Ini bukan masjid Ini tempatnya Ini ditutup Ini tempatnya orang gerandalan Ambil busuk Ini dibanding Kek berubah wajan ya Kek berubah wajan ya Kek berubah wajan ya Kek gereja mau ketemu sama Tuhan Habis ini gereja apa mau gereja Selasai gereja Habis ketemu sama Tuhan Pengakuan dosa Minum apa? Air biasa? Udah, santai Ini anak buahnya Anak buahnya Anak buah Stap Tangan, jangan stop Tangan tengah Bukan tangan kanan, bukan kiri Tangan tengah Yang kemarin itu Si Sampai itu belum? Belum yang rekamannya Belum Belum aku kirim Pelayanan mereka nunggu dua hari katanya Apanya? Mau di Mau manggil PT Sama LPK-nya Dua hari Manggil LPK-nya Manggil LPK-nya Yang mana ini? Yang mana? Oke, Surabaya Oh, yang kemarin itu mau MD Eh berapa sih? Menggang kasus banyak berapa? Berapa ya? 30-an Apa aja itu? Overcharging Pendahanan dokumen Sama yang lain Malaysia Yang ketangkap itu Korban TPPO itu Kan mereka tuh Kalau Yang Hongkong aja berapa? Sekitar itu Yang anak-anak korban Overcharging Yang MD dari Endo? Ada Ada juga MD ada beberapa Penanganan berapa lama biasanya MD? Itu tergantung kan Kalau Caranya biar cepat tuh Laporan hari ini kan Laporan ter 3-4 hari Kemudian cek lagi Ini udah sampai di mana Udah nomor aduannya udah dapet? Iya Nomor aduan kemarin kan itu Call center Call center kan itu Kata Pak Sestama Hubungi di situ Sebenarnya Yang menjadi kendala kita PMI Langsung SS-nya gitu Di call center Seharusnya kan call center itu Kita harus telepon kan Cuman Menjadi permasalahan Ketika kita tuh Mau Ini saya mau lapor Kan sudah beberapa kali Tak tes kan Gimana cara kan Soalnya kan selama ini Jalur-jalur Bawa tanah semua Langsung kan Gitu Tapi Kalau melalui prosedur kan Harus di Call center Begitu Call center itu yang Sometimes Lama Kalau saya tuh lama Lama banget Apalagi kalau kita gak cek Ini udah dimana Kasusnya Begitu Jadi harus Kemarin itu Youtuber itu kayak gini Oh youtuber Banyak Bukan apa ya Orang belajar youtuber kayak gini Kemarin itu Yang saya Bawa itu Itu kan juga sedikit trouble Mungkin udah ceritain Sama Bojoku kan Itu hampir 2 minggu Kan lihat pengaduan lewat WA Hampir 2 minggu Tidak ada apa-apa Call center Baru Telepon tuh sampai setengah jam Suruh nunggu Suruh nunggu Suruh nunggu Habis itu Masih dalam validasi Terus habis itu Ditelepon lagi kan Besokannya Terus habis itu Suruh nunggu 2 hari Kalau memang email masuk Maka dari itu Saya lagi memprotes Kalau kita tuh Di call center Susah Mendingan kayak Yang Surabaya Langsung via Whatsapp kan 2 minggu gak ada apa-apa Itu kan Kalau saya Langsung Tuk-tuk-tuk Udah Mereka langsung Kerjakan Kalau gak saya lapor Maksudnya begini Kita tuh selalu berpegang Kepada Kepala Badan Harusnya staff di bawah itu Selalu bekerja cepat kan Kita ini bukan staff Makanya kemarin Saya tuh sempat Beralgumentasi Sama Pak Bintang Pak Bintang Bu Saya ini Nama saya sudah rusak loh Di Hong Kong Saya bilang iya Saya nomor 1 Yang aduin dirimu Karena menurut PMI PMI itu ditekan loh Sampai ibunya Naik darah tinggi Hampir mati Saya bilang Jadi menurut saya Saya lihat dari screenshot Dirimu yang Katanya Eh ini kalau gak setor Nanti Kamu siap dipulangin gak Gitu Itu bukan saya Indipidiasi Itu bukan saya Itu dari Dari PT Yang melaporkan ke saya Loh Itu kan PT Seharusnya Kalau kalian tahu Itu gak benar Langsung ditekan dong Ditekan dong Kalian Iya saya bilang Kalian ini berdiri Sama siapa Kalau memang PMI yang salah Kami gak apa-apa gitu Tapi kalau memang PT yang salah Terus kalau seandainya Anak ini udah diproses di PT Ato Sudah daftar mulai ID online lah Terus BLK lah Medi kalah Paspor lah Semua kan Sudah ready tuh Tinggal proses aja Untuk cari majikan Terus dapat majikan Submit ke konsulat kan Kayak gitu Kalau seandainya dia Kasusnya MD Dari PT ini MD Otomatis dia Bisa gak proses lagi Di PT lain Kalau udah keluar ID Nggak bisa sebenarnya tuh Terus bias solusinya Berarti kalian Hapus Hapus ID Nanti Di PT lain Caranya ini Untuk menghapus ID Ini gimana Ini nanti saya tanyakan Ibu Yanni juga Gimana caranya Karena itu kan bagian Ibu Yanni Soalnya kan ini juga Kasian loh Kalau anak gak Dia bisa MD Terus habis itu Kalau gak bisa Pindah ke PT lain Seharusnya gini Kalau dari PT kan PT kan bisa hapus Langsung di snagger Itu menurut saya Cuman Harusnya Tapi kebanyakan PT gak mau hapus Supaya anak Karena memang begitu Penekanan PT dari dulu Ini tindakan mungkin ya Usulan lah Buat yang Saya mau wakil Teman-teman yang mau MD Kayak gitu ya Jadi ya MD itu Paling tidak Jangan dibuat sengsara Seperti ini Ya jadi gini Maka dari itu Kita juga harus memberikan Apa ya namanya Masukan kepada PMI Kalau memang Mau ke luar negeri Berpikir dua kali Harus berpikir Matang-matang Karena ini susah juga Jadi gimana ya Kayak serba salah juga kan PT ketika mencari Udah mencarikan Apalagi kalau udah dapat Ini kan Majikan Terus Wah itu kan Susah juga ya Maksudnya itu Modal kepercayaan Ya Karena memangnya Mungkin Setiap PT kan Beda-beda Sistem-beda-beda Cara kayak gitu kan Dari awal dia tuh Gak ngomong transparan Masalah pembayaran Biaya Kayak gitu kan Nah di ujung-ujung Suruh pembayarannya Membengkak Kayak gitu kan Gak contoh kasus Itu kan Dikenakan sampai Sembilan juta sekian Nah otomatis Kalau udah sekian Itu kan otomatis Keberatan dong Di anaknya Nah kalau udah seperti itu Dia mau MD Terus kalau di kunci ID online-nya kan Kasian anaknya Kayak gitu loh Jadi kan Paling tidak kan Saya melihat di sisi ini Tapi gak tahu Kalau di sisi Anak-anak yang lain Kayak gitu kan Maksudnya gini Kalau MD ya Mungkin Suami Tiba-tiba gak kasih Atau problem Orang tua Udah tiba-tiba Sekarat Atau gimana ya Gitu Tapi Kebanyakan kan kita Saat mau daftar Jadi PMI Otomatis kita tuh Udah berpikir ya Saya ini harus masuk Mau Mau dengan tidak mau Saya harus terbang Gitu Loh kenapa MD Ini kita juga Jangan berdiri juga Karena oh PMI Jadi salahnya PMI Kita ya-ya aja Tapi Maksudnya berikan Pengarahan juga Tapi kalau seandainya Dia MD Alasannya Termasuk Gak sesuai dengan Pembayaran Pemerasan lah Biaya yang dibebankan Itu laporkan Laporan ke BPTKNI Tapi kan untuk Menghapus datanya Kemarin itu kan Ada kasus Anak ke Taiwan Saat anak itu Mau ke Taiwan Mau PAP Dari PT Langsung suruh Tanda tangan Surat kontrak utang Kan itu Maksudnya gini Kalau kita udah Tanda tangan Mau di apapun Itu Karena kan Udah bertanggung jawab Berarti Kita harus melunaskan Apapun itu nanti kan Maka dari itu Sekarang PT-PT Di Indonesia Udah pintar Ketika Iya Ketika kemarin Waktu mau di Tanda tangan Mau di PAP Dia gak mau Saya gak mau Tanda tangan ini Eh Ditekan loh Anaknya Eh Anaknya MD Dan itu Pak Bintang juga Waktu itu kemarin Saya bilang Saya sempat Berargumentasi Sama Pak Sestama Saya bilang Pak Emang Saya tuh Selalu apa-apa Pak Kepala Padan Apa-apa kan Karena kan Pak Sestama Sante bilang gini April jangan selalu Apa-apa yang kalian harapkan tuh Selalu terrealisasi Gitu Sementara undang-undang kan Sirokos Oke gak sirokos Tapi penekanan Berapa puluh juta Itu kan overcharging Ini mukanya juga Bisa Aturannya berapa sih Standartnya Standart 21 juta Biaya penempatan Biaya penempatan Itu sebelum ada Sirokos Oke Sekarang ini Yang namanya Zero cost itu PT Hanya boleh Mengambil Biaya berapa Ke anak Begini ya Biaya penempatan Sebelum ada sirokos Yang dulu ya Kita cerita dulu Yang sebelum ada undang-undang keluar sirokos Di tahun 2017 Itu 21 juta 21 juta Iya biaya penempatan Yang saya sedikit-sedikit Belajar dari Ibu Ianya 21 juta 20 juta termasuk pesangan Apa enggak Bukan Enggak Dulu kan itu enggak ada ya Nanti sekarang-sekarang ini Itu kan hanya trik-triknya PT Biar Biaya Setoran itu Tiap bulan itu Membangkak Itu ceritanya Cuman Sekarang kan Seharusnya Agensi disini Harus Harus tahu Ada nih Saya lagi belajar juga Tentang biaya penempatan Disitu Dari labor Departemen Hongkong Udah bilang disitu Bahwa Majikan berhak Semua Apa namanya Dari visa kita Dari tiket kita Itu semua kan ditanggung Biaya Itu biaya 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 pendidikan pun Sebenarnya majikan Biaya LPK itu kan Seharusnya Dari pemerintah Indonesia Dari pemerintah daerah Maka dari itu Kenapa Zero cost Ya itu yang Blidru Tidak disepakati oleh Para gubernur-gubernur Harusnya kan Gubernur punya tempat Beberapa Gubernurnya Misalnya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Itu harus punya LPK sendiri Jadi kan Tidak berdiri atas Enggak Ini kan Apa ya namanya Tumpang tindih gitu ya Kalau menurut saya Seharusnya Pemerintah daerah Itu kan cuma 5 juta Mas Sandro Iya Biaya LPK Iya Makanya Memangkasnya Pendidikannya mereka itu Kan karena Dari kabupaten Nah sedangkan Kabupaten sendiri Membuat LPK itu Tidak punya biaya Enggak Bukan Enggak ada Buktinya LPK itu Sendiri-sendiri Harusnya dari pemerintah daerah Membiayai di LPK tersebut Yang kita lagi Belancar Itu yang kita kan Tidak ngerti Pemerintah daerah Punya LPK-nya mana So begitu Penting sekali Siapa yang ada di daerah Menyuarakan itu Untuk di daerah Buat PM-IPM Kalau mereka Bersuara semuanya Kan misalnya Ya kan Daerah itu Mau mana LPK-nya mau Jaha Timur Apa per kabupaten Nah kalau kabupaten Misalnya kabupaten Blitar LPK-nya mana Sonding Anak-anak masuk Jadi penekangan biaya Itu bisa Karena itu dibiayai pemerintah Ya gini ya Untuk biaya penumpatan Enggak ribet sih Kalau mau kerjasama juga Dari agensi dan PT Enggak Kita Kita gak mempermasalahkan ribet dan tidaknya Yang selama ini terjadi kan Ya udah Kalau bisa di 21 kan Kelar 2000 kali 6 selesai Oke 2000 kali 6 Nah sekarang kan ada yang sampai 3000 3200 2800 Dikarenakan Perbedaan data Iya itu Nah itu kan yang tidak menemukan solusi Tapi kalau beda data lagi terus dikasih 6 juta itu kemerasan loh Makanya kenapa saya MD itu 9 juta Meminta Oh gila Laporkan Nah makanya kan disitu Itu baru pasporan loh Karena dia di luar potongan Jadi itu di includekan lah Kalau dia potongan tarulah 2000 2000 Dikali 6 12 ribu Ditambah 9 juta Betapa beratnya mereka untuk berangkat Untuk bisa proses ke Hongkong Nah itulah makanya yang kita laporin Kita MD nya bukan karena ABCD Tapi karena dia menambahkan biaya untuk pembuatan paspor Iya itu sama kayak kemarin tuh Itulah Di Aspataki kita gak ngerti ya Kemarin ceritanya kan mereka juga punya paguyupan Bikin paspor Terus gimana ini Berarti dalam hal ini Imigrasi tuh ada main-main Itu aja Ya saya Paspor kok Bagian apa? Imigrasi kan Nah paspor selalu imigrasi Nah perbedaan data kemana? Di Dukcapil Elemennya kan banyak Nah BP2MI nya kan Ibaratnya BP2MI kan hanya mengawal Kayak BP2MI itu hanya mengeluarkan Apa namanya ID Rekom Kan di snarker yang mainkan Semua dari situ Berarti ini belum Belum nemu titik temunya ya Gak ada ketemunya Gak ada ketemunya Kayak kemarin juga tuh Kecuali Kecuali ya Stakeholder BP2MI Menaker ini yang terpanting Menaker ini Semuanya Urusan teman-teman berangkat ini Menaker Kalau buat saya ya Gini aja Dari PMI berangkat berapa? 10 juta 10 juta aja Daripada Maksudnya Katanya sirokos Ya kan? Tetapi membengkak Jadi agensi ambil dari Apa namanya Agensi disini Ambil dari majikan Ya kan? Tapi kan tetap ada ya Untuk PT di Indonesia PMI-nya bayar ke PT PT aja gitu Ya kan selama ini kan Memang itu Tapi kan Membengkak Saya mau bayar Kes ke PT itu Kok sampai ke 9000 dolar Hongkong ya Saya dimintanya Gimana? Saya mau bayar Di kanan 21 Itu kan bukan Di jirokos Kalau 21 Jirokos ini Sekarang itu Masih 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 Belum Ketopal Soalnya Kalau aku suruh Bayar cash Tanpa potongan Suruh Bayar ke PT 9000 dolar Hongkong Iya enggak? 9000 dolar Hongkong sama potongan 2 ribu Taruh lah 100 Dikali 6 Kan enggak Enggak jauh beda Soalnya Kalau masuk ke Finance Taruh lah Potongan Finance PT Nompoknya Sekitar segitulah 21 juta Itu sudah benar 9000 itu sudah benar Kalau dari peraturannya Berarti kan bukan 10 juta dolar Enggak peratur Dia kan Kalau mau kan Idenya dia Ini maksudnya saya Seandainya kita Dari PMI aja Bayar ke PT Di sana kan Di peraturan kemarin Keluarnya kan 14 juta Pas 14 juta Itu 9000 Nah itu Yang ditekan Sama BP2MI Ketika PT Meminta lebih dari itu Nah di warning Makanya berapa PT Kemarin kan diselesaikan Gara-gara Lebih dari angka itu Nah pembengkakan Angka itu Didapat dari mana Nah ini pertanyaannya Tapi kan memang Kayak Ini Ya hukum kita tuh Tumpang tinggi kan Ketika mengeluarkan Dari Pak Kabadan Kan kemarin Itu kita Dikeluarkan Tapi pada Pada dasarnya Di lapangan Enggak kan Ya mana tuh Yang ketanya Pembiayaan dari pemerintah Dari Dari kabupaten Kayak LPK Tidak ada Udah beberapa mediasi kan Dari PT Tetap bersikeras Kami tidak menerima Apa-apa Dari majikan pun Jadi Kayak Majikan itu Hanya Berikan tiket Jadi gini Kalau tiket itu pasti Dari Indonesia ke Hongkong BP2MI Naik Ke presiden dulu Dari presiden Ya kan Ngomongin ke Bupati-bupatinya Untuk ke LPK Itu Menteri Dalam Negeri Kemarin kan saya udah bilang Menteri Dalam Negeri Seharusnya Yang bersuara Untuk Itu loh Biaya LPK Tolong dibayarin Untuk Teman-teman Masyarakatnya Pak Benny udah ngomong Berapa triliun itu Ambillah Untuk PMI Proses PMI 169,6 triliun Terus gimana tuh 169,6 Dari Dari Kita ini yang baik Setiap tahun loh Devisan Devisan negara Enggak Aku cik Devisan negara itu Dapatnya dari mana Mereka Eh ini kita kirim uang Berapa persen dari itu kan masuk Kita kirim 30 dolar Berapa persen itu 30 dolar itu kan 30 dolar itu kan Ongkos kirim Berapa persen dari 30 dolar Ini hanya bayangan ya Kita Perhitungannya kemana Pasnya Tapi kan Biaya itu Biaya itu 30 dolar Itu yang masuk Ke BUMN Atau bank-banknya Iya Tetap ke Devisan itu dimasukkan Nah Bank-banknya ini Berarti uangnya kan ada Di bank-banknya Itu kan pemerintah Yang mengelola Kita tidak tahu Nah iya Di bank-banknya Di banknya Karena kita kirimnya Lewat Mereka kan store Ke pajak Ke apa semuanya Ke Devisan negara itu Nah kalau itu Maka dari itu Kata Pak Benny Loh kok Berapa triliun Alokasikan Untuk Ini gitu Contoh aja Mas Sandro Bia Cukai Udah keluarkan kan Kemarin Pak Benny udah Kuar-kuar Ini saya Dari presiden Tapi kan enggak Suratnya belum Ditanggepi Sama Bia Cukai Dari 21 juta itu Setiap PMI kirim Terus katanya Sekarang lagi Enggak bisa dulu Kirim-kirim Karena ada pembiayaan Ini gimana nih Berarti pemerintah Memang enggak kerjasama kan Kalau pemerintah Kerjasama kan Berarti naik Harusnya Pak Benny Ngomongnya ke atas dong Ke atas nih Rapat Contohnya gini ya Kita nih Rapat internal Urusan organisasi kita aja ya Dari lima orang Ada ketuanya ya Kadang kita mau usul Yang ini Yang lain enggak setuju Loh Itu susahnya Ya makanya Sekali lagi Sekali lagi Atau kita naik Ya boleh Makanya Makanya kita mulai bikin ini Ngayok Saya juga lagi menyuar Kemarin teman kan Mau caleg-calegan Saya bilang Misi-misi apa setan Ini bagus loh Aku mau ngomongin Pemilu tentang itu loh Sama dirimu Akhirnya Kan dirimu cinta sama bangsa Dan negara Saya kan enggak Enggak Maksudnya saya pun Kayak anak saya Jadi kan beda kan Jadi cara ngomong Saya mau kawing sama bule aja Biar tinggal Ya udah Sok-sok aja gitu Maksudnya Biar kalau mau cari aset apa Nanti beli di Kan Saya setuju Kapan-kapan aja Tapi kalau urusan Anda Cinta sama negara Enggak Saya bukan cinta negara Saya cinta manusianya Pada dasarnya Saya cinta Teman-teman kita Nanti kita Ada diskusi Ya karena ini Menjelang pemilu Kita full Temanya semua Tentang pemilu Boleh Terus bagaimana kebijakan Jadi biar kita enggak kalah-kalah Sama caleng Kita kan juga punya visi-visi Walaupun kita bukan caleng Kita bikin judulkan Setiap kaos Bukan caleng Tapi punya visi dan misi Bukan caleng Temanku kan dia Dia caleng sekarang Di partai Apalah itu ya Terus saya bilang apa Saya titip-titip ya Kalau dirimu jadi Tolong suarakan tuh Di daerah LPK-LPK tuh Berikan biaya Untuk biaya penempatan Terus dia jawabnya gimana? Terus dia jawabnya gimana? Tidak ketawa Tentang dalam hal Gak ada itu Makanya kita enggak usah jadi caleng Tapi kita punya visi dan misi Yang penting kan itu Jadi kita enggak usah jadi caleng dulu Sampai akhirnya nanti Orang melihat kita Terus dijadikan caleng Kan harus dilihat dulu Jangan-jangan kita ngajuin diri Bayarnya mahal Biar kita dicalonkan saja Oke jadi Teman-teman semuanya Yang obrolan hari ini Ini seru Dan nanti kita akan bikin episode berikutnya Bahkan mungkin nanti di Channelnya kita mau bikin Channelnya Mbak April Channel Huraz Oh Huraz ya Bukan Bapaknya nanti kita bikin konsep Channel Huraz Ini pejuang dia Pejuang 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 Enggak Kalau buat saya sih Saya enggak mau main-main bicara gitu ya Karena kan ada track record ke depan Jadi apa yang kita bicarakan hari ini Bermutu-mutu aja gitu kan Masing-masing ada posibis Sekarang Sekarang emang Ketika saya ngomong Enggak ada mutunya Tapi kan kita jangan bicarakan yang Kayak kemarin tuh Apalah Lululah ya Kan saya enggak membicarakan sepak Ya Maksudnya Lululah Enggak Luluh kan enggak apa-apa Saya kan enggak membicarakan itu Tapi saya Saya membicarakan Dimana Dimana bahwa Sebenarnya Apa sih yang terjadi Tapi emang Kayak diri membilang kan Membangun Personal branding Masing-masing itu Ya susah Enggak susah kok Cuma dari dulu Saya emang gini Menurut saya enggak susah Bangun personal branding Yang bikin susah kan Orangnya yang enggak ngerti Enggak ngerti apa Cuma personal branding Makanya bangunnya susah Kalau yang ngerti tahu Paham Setahun aja selesai Kayak kemarin kan Mbak Bekita kan sering Live Di undang-undang orang kan Salah satu staffnya Oh ya saya Kenapa enggak nih bro Saya bilang Bukan bagian saya Kalau cuma ngobrol itu Bukan level saya untuk ngobrol itu Level saya di level Direktur Enggak Level kita itu Menangani sesuatu Menyelesaikan sebuah persoalan Levelnya bukan bicara-bicara lagi Yang cuman Levelnya bagaimana menyelesaikan Bagaimana mereka bisa berpikir Dan tahu bagaimana menyelesaikan persoalan mereka Dan kita bantu Kan gitu tuh sebenarnya Levelnya kesitu Memberikan solusi lah gitu ya Ya Kalau menurut saya Kalau kita dibilang solusi Itu tidak Tapi memberikan arah Jalur Nah dan kita Yang punya Jalur belakang Memberikan dorongan Memberikan dorongan Jadi nge-push Kayak ini kan lagi ada Tiga orang Mereka ditahan di Paspor mereka ditahan di Juanda Mau berangkat ke Madkau kan Saya bilang kalian nih Emang udah tahu mau kerja kan Katanya nanti disana job Nah ini kan memang Anprosudara lah Lah ngomong dia Apa yang ngomong? Jangan ngomong dong Apa dong? Mereka jangan ngomong Enggak Tapi kan di imigrasi saat di periksa Ngapain lu ke Makau gitu kan Lu suka-suka saya dong Iya tapi kan gak bisa Mungkin ya di Interogasi apa semua Enggak masuk Enggak pinter Enggak tanya sama saya Kalau dia pinter Tanya saya Tanya saya Akhirnya Tahan kan sekarang Ditahan sekarang Saya bilang carikan solusi Teman-teman PMB ini Kasihankan paspor mereka Kalau bikin lagi kan Mahal otomatis kan Begitu Jadi saya bilang Coba carikan solusi Terus carikan mereka Enggak bisa Negara itu Enggak bisa nyari Makau sama Indonesia Belum ada kerja sama Untuk proses kan Jadi di proses kan juga gak bisa Gak ada solusi Memangnya kan harus Kesono dulu Baru Yang ada solusi adalah Bagaimana kita Ngadalin mereka Harus begitu solusinya Iya dong Bener gak Sekarang Mereka apa yang dilakukan Buat kita Kalau Indonesia Bisa ngasih solusi Gak ada itu 162 ribu PMI Dari Indonesia Ke Hongkong Semuanya Kalau negara Bisa ngasih solusi Kalau negara Bisa ngasih solusi Tapi kan pendapat Gimana mau cari solusi Income sebenarnya Dari kita Income kan dari kita Pendapatan negara Dari pekerja migran Enggak Pertanyaannya Mereka kesini Karena gak ada solusi Di Indonesia Iya lah Maksudnya Makanya boleh gak Saya bilang Kalau negara gak bisa Ngasih solusi Yang ada Negara itu Meras kita Kalau di negara Paling Instansi Ngomong gini Karena kan kita Penduduk banyak Kita penduduk banyak Kita Wajib memberikan Sesuatu ke mereka Biaya proses Dan semuanya Ini mau duduk Gak apa-apa Ada tuh Di dalam tuh Ada gak Di cantolan ini Kan korsi Oke lah Nanti Nanti kita lanjut Ayo Tolong tutupin itu dong Yang luar sana Handphone Gimana tuh Kenapa gak bisa masuk Bukan kesana Kesono Mbak Kesono bentunya Oke Matiin dulu Oke Seru ya Seru rame Sama mbak Yang satu ini Belum kelihatan mukanya Nanti kita tunjukkan mukanya Dan kita bikinin Channelnya Supaya mukanya Lebih tajam Lebih akurat Dan Kita percaya Dan pasti Bisa membangun Nah kayak itu Solusinya Tips itu Jumai youtube channel I'll see you next video Bapak Semenin dulu Suratnya